Abrasi menjadi salah satu ancaman di wilayah pesisir, termasuk di wilayah pantai Kecamatan Panimbang, Kabupaten Paneklang. Selain abrasi, wilayah pantai Panimbang juga rawan diterjang gelombang tinggi dan juga adanya ancaman tsunami, seperti yang terjadi pada akhir 2018 lalu. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah relawan dari Yayasan Planet Urgensi Indonesia dan masyarakat sekitar melakukan penanaman mangrove di pesisir pantai di Kampung Ciseke, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Selain untuk mengantisipasi terjadinya bencana, penanaman pohon mangrove ini dilakukan untuk menjaga ekosistem laut. Hingga saat ini, relawan dari Yayasan Planet Urgensi Indonesia sudah menanam mangrove di sekitar pesisir pantai Paneklang sebanyak 60 ribu batang dan penanaman bibit mangrove akan terus dilakukan. Di saat ini, kami melakukan penanaman tahun 2022, sekitar 60 ribu. Ini kalau tanamannya sudah berumur hampir 1 tahun dan surpator rate-nya sekitar 68%. Fungsi mangrove itu bagi masyarakat terutama, selain dia juga melindungi area pesisir dari tsunami dan abrasi, dia juga merupakan tempat hidup bagi hewan-hewan laut seperti bayi-bayi ikan, bayi-bayi udar, dan juga yang lain. Sehingga fungsinya bukan hanya proteksi masyarakat, tapi juga penting bagi hewan-hewan masyarakat program. Warga menyambut baik adanya kegiatan penanaman pohon mangrove ini. Karena selain menjaga kawasan pesisir agar tidak terjadi operasi, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga terbantu karena membaiknya ekosistem di wilayah pesisir. Untuk saat ini, sekarang ya, semenjak ada penampang rupiah di sini, ya menurut saya, menurut saya juga alhamdulillah bagus. Mungkin saya mengalahkan operasi, mengurangi sehingga terhadap dari putus kompet ya. Mudah-mudahan terhadapnya lebih ini lagi Pak. Jadi saya berterima kasih kepada perayasan di planet, di depan kompensi Indonesia ya, Rancananya penanaman bibit mangrove ini akan terus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan dengan target mencapai 116 ribu batang mangrove. Ariel Maranus dan Andri Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.